Saat-saat ini, Bu, untuk biaya anak kami mau sekolah, mau ada yang mau ngupo, beli mupo, Bu. Bahkan ada yang mati, Bu. Kalau kami nggak sempat, kami gerudok kantor Pak Lembang, Bu. Kami dipenuhi, Pak Priyadi mau kami pulangkan, kantor pos kami sekel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sumeks minggu dimanapun Anda berada, semoga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, sunati asa, sehat walafia, dan penuh barukah. Kasus nasabah, Batara pos yang menabung melalui kantor pos cabang kejamatan Air Sukian, kini bergolak lagi. Puluhan nasabah semakin resah, uang tabungannya belum juga dicairkan. Seperti janji para pejabat pos yang beberapa waktu lalu hadir ke Air Sukian, uang nasabah tidak akan hilang. Demikian para petugas pos saat mencoba menenangkan para nasabah beberapa waktu lalu. Dari pernyataan petugas pos, uang nasabah memang cair secara bertahap. Tahap pertama berjumlah 42 nasabah, sudah dicairkan pada 8 April 2024. Sedangkan tahap berikutnya masih menunggu kabar dari pusat. Puluhan nasabah merasa khawatir uang tabungannya terkatung-katung tidak jelas kapan akan cair. Puluhan nasabah mendesak karyawan PT Pos Cabang Air Sukian agar menghubungi pimpinannya yang berada di Palembang untuk bertanggung jawab. Puluhan nasabah yang merangsak masuk ke dalam kantor pos Air Sukian hampir tak terbendung amarahnya. Lantaran bertahun-tahun menunggu uang tabungannya yang tidak bisa dicairkan. Kantor pos Air Sukian hampir disekil para nasabah dengan cara pintu besi tilas dan memulangkan karyawannya yang ada di kantor tersebut menuju kantor pos Palembang. Namun ketika petugas pos Palembang menyambut telepon para nasabah bahwa pihak pos Palembang sedang berkoordinasi dengan kantor pos pusat dan disuruh menunggu kurang lebih 1 hingga 2 minggu, maka nasabah mengurungkan niatnya memulangkan karyawan dan menyekel dengan cara mengelas pintu besi kantor pos Air Sukian. Nah, apa yang bisa mati ini? Ini, ini. Ini, ini. Kenapa tadi tidak diangkat? Kenapa tadi tidak diangkat? Belum, belum. Emang di telponat. Pak, mohon maaf. Tadi tidak diangkat, selamat saya sedangkan tibu. Saya lagi tibu. Nah, ini. Jadi, saya semalat sudah sampaikan ke Papi ini. Semuanya termasuk rupa atasan kami yang diregional. Kebetulan semalat sudah sudah semua. Memang, untuk yang kita ini, akan ada waktu sehingga di bulan dan anak sekarang dipanggil nanti pada waktu. Nah, waktunya itu. Apaan? Yang, yang, yang ditunggu-tunggu waktunya itu, Bu. Iya. Saya perlu bisa memberikan orangnya, Pak, karena ibu ini atau ibu depan, ibu ini dari air yang terdaftar kemarin yang belum menerima, itu nanti akan dipanggil. Itu aja informasi terakhir. Kita mengambil uang sendiri, Bu. Sampai kita keluar. Ini bukan hutang. Kita mengambil uang sendiri, bukan hutang. Bukan hutang. Itu masalah. ya itu masalah kamu masalah manajemen kamu bukan masalah kami kami ngebong bukan kami untuk biaya anak kami mau sekolah mau-mau ada yang mau ngumpuk beli putuk bahkan ada yang mati bu kalau kami enggak sempat kami gerudok kantor Palingbang bu kami minta kantor pos kita tutup di sini kita turut pulang ke Palingbang sana pokoknya kalau tidak sah kamu janji ibu tidak dipenuhi Pak Priyadi mau kami pulangkan kantor pos kami sekel aksi sepuntan para nasabah yang sudah kesal ini juga mengancam akan menduduki kantor pos Palingbang akan mengajak anak istri nginap di kantor pos Palingbang sampai uang tabungannya dicairkan para nasabah menuturkan mereka semua punya kebutuhan yang hampir sama uang tabungan untuk biaya menyekolahkan dan menguliakan anaknya kami ini bukan ngutang ke kantor pos Pak tapi saya menabung dan mencairkan uang saya sendiri masa disuruh menunggu bertahun-tahun Pak kami ini sabar ujar edi salah satu nasabah kepada sumek seminggu aksi menggerudok kantor pos air sugian kemarin memang tidak seluruhnya hadir kurang lebih ada 30 nasabah dengan jumlah total tabungan mereka 1 miliar 7 juta rupiah kasus uang tabungan kusut di kantor pos air sugian ini mencuri perhatian bersendiri bahkan warganet mengatakan hal aneh nabung tapi uangnya lenyap para nasabah semua membawa bukti buku tabungan berikut rekening koran mereka sangat menyayangkan manajemen pos air sugian yang kusut menyuruh nasabah bersabar semaks minggu beli putok buk bahkan ada yang mati buk ya bener kalau kami nggak sempat kami gerudok kantor Pak Lembang buk Hai saat setiap kelembang pokoknya pokoknya kami minta kantor pos kita tutup disini Pak Priyadi suruh kita suruh pulang ke Pelembang sana hari Senin hari Senin kita ke Pelembang apa-apaan pokoknya kalau tidak janjin ibu tidak dipenuhi Pak Priyadi mau kami pulang kan kantor pos kami segel ya betul ya Pak pokoknya tunggu aja satu dua minggu ini Pak gak bisa selamat 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 terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi waaaay waaaaay waaaaay waaaay terimakasih lah closed tau kita memang harus menilapakkan di depan kalau kita nunggu kita memang harus menilapkan di depan tibang duit dari tibang duit DWA di dalam sepak kata ya dua minggu lagi tidak ada kabar kita ke Pelembang kita tutup dulu pos ini jadi kita turun 12 minggu berarti kumpul-kumpul kumpul dana kalau yang untuk 29 blok C yang pertama yang mana kan bisa bareng-bareng hargo pakrono balik bareng dua minggu lagi jelas sebelum kepala kalau minggu ini kalau minggu berarti tanggal satu bulan kalau tidak akhir aku tidak ada kabar tanggal satu siapkan duit untuk kepleban kalau perlu nginep di harap di rumah untuk kantor pos kalau bisa jangan lahat ketiga ya ma'am kita lahat ketiga aja terima kasih